Kamu tuh pakaian sama si Sarah tuh seumil apa sih? Kering berantem atau? Enggak, jarang banget. Aku orangnya paling males berantem, paling mager. Jadi gak drama-drama gitu ya? Enggak, gak ada drama-drama gitu. Lebih ke apa ya? Karena kita shoot. Berita terpopuler, buka-bukaan tanpa sensor. Amar Zoni bongkar sifat asli Natasha Wilona. Mending gak makan ketimbang penyakit lama kambung. Kehidupan Selena belakangan ini memang tak pernah luput dari sorotan publik. Terlebih, saat Celine resmi bercerai dengan Stefan William pada 18 Oktober 2021 lalu. Isu orang ketiga yang menjadi perusahaan rumah tangga Celine dan Stefan William pun semakin kencang berhembus. Bahkan nama Natasha Wilona sempat terseret dalam kisruh rumah tangganya dengan Stefan William. Bersama channel Autofocus, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Nah, beberapa waktu lalu, reaksi Celine sempat disorot. Usai Amar Zoni menyebut nama Natasha Wilona di sebuah program acara TV. Melasir dari suara.id, Amar Zoni menyebut bahwa Natasha Wilona adalah artis paling ribet saat di lokasi syuting. Memang, Amar Zoni dan Natasha Wilona sudah akrab di dunia akting, terutama di sinetron. Reaksi Celine disorot sesemarekannya di acara kopi viral di TransTV. Hal itu, terekam dalam acara kopi viral dalam YouTube TransTV Oficial. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk, simak lagi berita terbaru yang kedua. Akhirnya, Natasha Wilona ungkap tentang perasaannya ke Feral. Cewek itu cuma butuh diyakinkan. Seperti yang diketahui publik selalu menyoroti kehidupan, para artis khususnya percintaan. Terkait hal tersebut, artis yang selalu jadi serotan, yakni Natasha Wilona. Yang sering terlihat bersama Feral Bramasta hingga banyak jadi pertanyaan terkait hubungan mereka. Kebersamaan Natasha Wilona dengan Feral Bramasta kerap menimbulkan pertanyaan. Banyak berharap Natasha Wilona dan Feral Bramasta bisa kembali bersama alias pacaran. Apalagi setelah melihat kebersamaan bintang Little Mom ini dengan Feral di Dubai dan Bali. Setelah putra Fena Melinda buka suara, akhirnya giliran Natasha Wilona buka suara di depan Paula. Enggak, cuma temenan aja sekarang, kata Wilona dikutip dari Youtube Baun Paula. Bintang drama series Little Mom itu menjelaskan alasan bisa berlibur bersama Feral di Dubai beberapa waktu lalu. Emang janjian. Aku dari Turki, dia dari Amerika. Sama-sama pengen ke Dubai. Ujar Wilona. Ya udah, kita ketemu di sana. Cuma aku udah 4 hari, baru dia belakangan datangnya. Imbuh Wilona. Natasha Wilona juga menegaskan bahwa dia dan Feral tidak ada CLBK saat ini. Jadi sama Feral gak balikan? Tanya Paula. Enggak, jawab Wilona. Wilona mengaku, belum ada keinginan untuk menjalin asmara lagi dengan Feral. Kalau diajak balikan, gimana? Tanya Paula lagi. Belum tahu, tergantung nanti gimana perasaan aku. Sudah ngerasain yakin atau belum? Cewek itu cuma butuh diyakinkan, butuh rasa nyaman. Jelas Wilona. Seperti diketahui, Natasha Wilona dan Feral terlibat cinta lokasi karena sama-sama membintangi sinetron anak sekolahan. Dua tahun menjalin kedekatan, Wilona dan Feral sempat setahun ke pacaran sebelum akhirnya putus di tahun 2019. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Liburan ke Dubai Bareng Feral Bramasta, Natasha Wilona Banta CLBK. Feral Bramasta terpikat sikap dewasa Natasha Wilona meski telah pisah atau putus, namun Feral Bramasta kerap dikait-kaitkan dengan Natasha Wilona. Hal itu pun ada alasannya karena baik Feral Bramasta dan Natasha Wilona tampak selalu terlihat bahagia kala bersama. Wajah kakak Atalanafal dan putra Fena Melita ini pun tampak berseri-seri kala mengunggah kebersamaannya dengan Natasha Wilona.